Dukung proyek IKN, Jokowi siapkan anggaran infrastruktur Rp422,7 triliun pada 2024. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menyampaikan, Pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPDN, 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun, kata Jokowi. Anggaran infrastruktur 2024 ini akan diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersiar hingga mendukung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN, lanjut Jokowi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran di bidang ketahanan pangan sebesar Rp108,8 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani. Selain itu juga untuk percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun, kata Jokowi. Sedangkan untuk mendorong aktivitas ekonomi agar bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Jokowi mengatakan, dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, KBLBB, kata dia. Jokowi mengatakan, langkah ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi agar menciptakan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi. 8 perusahaan swasta siap bangun IKN sebelum Oktober 2023. Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Ada sebanyak 8 perusahaan swasta dalam negeri yang siap membangun proyek sebelum kuartal 4 2023 ini. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, kedelapan perusahaan tersebut sudah dipastikan siap membangun proyek di kawasan Ibu Kota Baru itu. Meski demikian, ia tak merinci perusahaan apa saja yang akan mulai groundbreaking alias memulai pembangunan sebelum kuartal 4 2023 atau sebelum memasuki Oktober 2023. Agung mengatakan, kedelapan investor tersebut tergabung dalam konsorsium dalam negeri yang sudah menunjukkan minatnya sejak tahun 2022 lalu. Beberapa di antaranya pun telah mulai menjalankan proses penjajakan di IKN Nusantara. Delapan perusahaan ini para investor pelopor yang sudah menyatakan minat sejak market so unding bulan Oktober 2022, berproses sesuai governance, dan sudah sepakat untuk membangun. Semuanya dari dalam negeri, kata Agung kepada Detikkom, Rabu, 16 Agustus 2023. Tak boleh lupa, IKN adalah Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jadi, sangat tepat bahwa para investor dalam negeri ini yang duluan ambil keputusan untuk mulai membangun di IKN, tambahnya. Adapun sebelumnya, dalam acara peluang kolaborasi di Ibu Kota Nusantara, Agung sempat memaparkan ada sebanyak tujuh investor dalam negeri yang ditargetkan untuk mulai groundbreaking di IKN sebelum akhir tahun ini. Ketujuh perusahaan itu Targetnya kita harapkan bisa groundbreaking itu sebelum kuartal, atau di kuartal terakhir tahun ini tuh sudah groundbreaking. Karena pesan Pak Presiden adalah negara sudah masuk ke IKN, pembangunan sudah jalan, beliau ingin swasta juga masuk ke IKN di tahun itu juga, tahun 2024. Kata Agung, dikutip dari detik properti. Agung mengatakan, ketujuh perusahaan ini 90% telah menyatakan sepakat untuk berinvestasi di IKN. Di sisi lain, ia tak menyebutkan berapa nilai investasi yang ditanamkan lantaran hal ini tergantung dari luas lahan, bangunan, serta teknologi yang digunakan. Ini kalau luas lahan tentu bermacam-macam, tergantung peruntukan. Namun, kita bisa katakan ada investor yang sudah siap untuk bangun sampai dengan Rp Agustus 10 triliun, dari luas tanah. Itu salah satu. Itu belum dia bangun dari fasilitasnya, ujarnya. Pembangunan tol IKN dipercepat, persingkat waktu tempuh balik papan ke kawasan inti IKN. Pembangunan tol IKN dipercepat, persingkat waktu tempuh balik papan ke kawasan inti IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, terus meningkatkan konektivitas ke kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Salah satunya dengan melakukan percepatan pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol balik papan Samarinda, Balsam. Ini akan mempersingkat jarak tempuh dari balik papan menuju kawasan inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar 2 jam menjadi hanya sekitar 30 menit. Pembangunan jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan terdapat pada 3 seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km. Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,67 km. Hal ini diungkapkan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan DKN 2 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur Armen Ade Christi. Saat ini untuk progres pada segmen 3A sebesar 12,33 persen, Seksi 3B sebesar 30,11 persen, dan Seksi 5A sebesar 37,39 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2024 pada sekitar bulan Juni atau Juli, kata Armen di kawasan DKN belum lama ini. Ditambahkan Armen, untuk Seksi 6A Riko Rencana Outer Ring Road DKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road Simpang 3ICI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan dengan target penandatangan kontrak pada Agustus 2023. Sementara untuk Seksi 1 Ruas Bandara Sepinggan Tol Balikpapan Samarinda, Balsam, akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak APDA Desember 2023 dan Seksi 5B, 1 Segmen Jembatan Pulau Balang, Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B, 2 Simpang Rencana Bandara VVIP, Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023, kata Armen. Dikatakan Armen untuk Seksi 2 adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut, Immerset Tunnel, untuk menjaga lingkungan, dan di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek. Untuk Immerset Tunnel saat ini masih proses lelang pekerjaan desain, ujarnya. Kementerian PUPR saat ini juga tengah menyelesaikan pembangunan jembatan duplikasi bentang pendek Pulau Balang di Kalimantan Timur sepanjang 514 meter. Jembatan ini akan tersambung dengan jalan tol akses IKN Segmen 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang. Saat ini progres konstruksinya sebesar 25,3 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2024.